Di usianya yang telah menginjak 35 tahun, Bang Ipul belum juga menemukan sosok wanita pengganti almarhumah Virginia Anggeraini, sang istri tercinta. Namun isyarat Saiful Jamil akan menemukan jodoh tertuang dalam mimpinya saat tidur. Terhenyak bukan kepalang, Saiful bermimpi menikah dengan aktris Audimarissa. Lantas seperti apa mimpi Bang Ipul soal asmaranya dengan Audimarissa? Ya, aku suka masak sendiri, kadang-kadang tidur sendiri. Kenapa Bang Ipul kok? Tidak tahu nih, kadang menemani. Eh, masa semalam saya mimpi? Sumpah demi Allah. Saya nggak bohong. Saya mimpi dijodohin sama Audi. Audi? Audi Marissa. Audi mantu menang. Sama keluarganya dia disetujuin. Sama cowok, sama anu. Jadi keluarganya lebih setuju ke saya. Saya mimpi. Mimpi mau dikawinin sama Audi Marissa. Ya, benar-benar itu menjadi kenyataan. Nggak tahu ya, mungkin Audi berharap jadi nama aku kayaknya dia ya. Saat bangun, Saiful Jamil hanya menemukan dirinya seorang diri, merana dan langsa dalam perihnya kesepian. Lewat kebiasaan berbelanja dan aktivitas syuting, Saiful Jamil bisa meluapkan kegelisahannya menjalani hidup seorang diri empat tahun belakangan. Benarkah, meski sering tampil ceria, sesungguhnya bang Ipul merasa nelangsa dan kesepian? Apa yang membuat Saiful Jamil mampu bertahan menjalani kesendiriannya empat tahun terakhir? Ini aku tuh di rumah suka, kalau di kamar bakar. Ini lilinnya. Jadi nanti si Amin tuh yang keliling-keliling tanah balai. Ini romantik. Aku pengen romantik. Mana lagi yang the best lagi ini apa? Lame-lame mana lain? Mana beruk? Ini lomba ini yang aku cari, kamu bilang nggak ada. Ininya bakarnya, kalau minyaknya ada. Oh bukan bakarnya, kalau bakarnya aku punya. Seakhirnya aku belanja yang lain, seakhirnya aku belanja sepatu bud, aku belanja sesuatu. Jadi banyak, jadi kebetulan sekali. Yang kebetulan ada waktu kosong, jeda, sambil menunggu sholat asar, jadi nggak apa-apa aku belanja dulu. Dan sekarang aku mau cari masjid, aku mau sholat asar, setelah itu nanti aku ada show dan aku persiapan buka puasa. Setelah itu aku lanjut lagi untuk syuting, hari ini ada dua program, jadi Alhamdulillah dinikmati saja. Masih betah dengan kesendiriannya, Saiful Jamil pun menikmati momen berbelanja keperluan rumah tangga seorang diri. Ia pun pergi ke toko perlengkapan rumah dan berbelanja semua keperluannya. Tapi benarkah Saiful Jamil masih betah menjomblo? Atau ia akan segera mencari pendamping hidupnya? Simak liputannya tentunya hanya di Selebrita Pagi. Pasca 4 tahun menduda, praktis kehidupan Saiful Jamil dijalani dalam kesendirian. Selama 4 tahun itu pula, Saiful harus mengurus dirinya sendiri. Mulai dari membersihkan rumah, mencuci pakaian, ataupun sekedar membeli perabotan rumah tangga. Semua dilakukan Bang Ipul seorang diri. Meski kini ada asisten rumah tangga yang toh itu hanya menyiapkan makan minum Bang Ipul. Namun untuk urusan kebutuhan sehari-hari, termasuk perkakas syuting, semua dijalani Saiful Jamil seorang diri. Bahkan untuk merapikan koleksi sepatunya, Bang Ipul harus terjun ke pusat perbelanjaan seorang diri. Jika memiliki pendamping hidup, tentu cerita keseharian Bang Ipul tak begini adanya. Hari ini saya bawa makanan tuh, tuh telur ini, ini bikinan bibi, terus juga ada cumi potong-potong datang di mobil, ada jengkol, ada nasi merah. Hari ini udah dimau udah di mobil, dan hari ini saya mau beli box untuk perlengkapan. Ini kan sepatu, ini kan sepatu kan kardusnya udah ada yang tepuk ya, ya kan? Nasibnya kasihan depan nanti sepatunya rusak. Usahanya dia lagi sedang ada urusan, jadi saya boleh setir. Hari ini saya soalnya ada dua lokasi syuting, semuanya dodanya live. Jadi saya harus dari siang, karena ada beberapa hal yang mesti saya kerjakan seperti belanja box. Seperti apa belanja box? Ikutin saya. Jadi kalau ini udah angek, setelah kita mau belanja di sini. Kita izin aja dulu, boleh nggak? Ya. Jadi safety ya? Ya sih, bagus juga sih. Ini memang sepatu cewek ya? Tuh, gambarnya cewek. Tidak muat, tahu? Tidak muat tuh. Tidak ya, pemirsa. Kebiasaan yang ini. Lebih tinggi sih ya. Tinggi juga sih. Yang mana sih? Coba tingginya sama. Ini dari. Ini aja dia. Sebenarnya lucu ini sih, ada ikan-ikannya ya? Ini 10 atau 20 ya? Ini, ini berapa? Stocknya atau yang coba lagi? Coba 10 dulu. Sepatnya aku teman dulu. Beruntung, meski 4 tahun merana dalam kesendirian dan kesepiannya menduda, Saiful Jamil cukup rajin merepotkan dirinya dengan urusan berbelanja. Kesibukan berbelanja bisa dianggap sebagai rutinitas Bang Ibu untuk mengusir penat kesendiriannya. Pembeli payung ini ya. Payung yang buat dimom, buat kalau lagi ujian-ujian gede. Jadi payungnya memang spesial. Payung hitam, mana nggak payung hitam? Sangatnya, maksudnya nggak ada. Apa yang ada ya? Ya, saya memang cita-cita saya pengen beli sepatu boot. Sepatu boot. Jadi, kalau lagi pas ada acara-acara di pasar-pasar gitu, sepatunya ini aman, terkendali, bebas air, bebas becek, buah cucinya gampang. Jadi, apa lamanya nggak aku walaupun? Ya, aku hari ini sebenarnya senang belanja. Aku sebenarnya senang repotin diri sendiri. Jadi, aku senang melakukan apa-apa sendiri sebelumnya. Ini lagi mood banget. Tapi kalau lagi males, ya aku nyuruh orang. Tapi lagi mood banget. Kebetulan lagi ada beberapa yang pengen aku beli. Ya, pengen aku belanjain. Yang barang itu penting banget sih? Penting sekali. Karena aku lihat sepatu-sepatu aku tuh kardusnya berada tepak-tepak. Dan kebetulan anak aku kan, tim aku kan kadang-kadang suka kurang resik. Jadi, yang mau nggak mau kan, aku mesti ada inisiatif sendiri beli. Yang bisa menjaga. Karena Allah paling suka merawat. Di usianya yang telah menginjak 35 tahun, Bang Ipul belum juga menemukan sosok wanita pengganti almarhumah Virginia Anggeraini, sang istri tercinta. Namun, isyarat Saiful Jamil akan menemukan jodoh tertuang dalam mimpinya saat tidur. Terhenyak bukan kepalang, Saiful bermimpi menikah dengan aktris Audimarisa. Lantas, seperti apa mimpi Bang Ipul soal asmaranya dengan Audimarisa? Ya, aku suka masak sendiri. Kadang-kadang tidur sendiri. Kenapa banyak pokoknya lama? Tahu nih. Kadang-kadang ngemenek. Eh, masa semalam saya mimpi. Sumpah dunia Allah. Saya nggak bohong. Saya mimpi dijodohin sama Audimarisa. Sama keluarganya dia disetujuin. Sama cowok, sama anu. Jadi keluarganya lebih disetujuin ke saya. Saya mimpi. Mimpi mau dikawinin sama Audimarisa. Ya, benar-benar itu menjadi kenyataan. Nggak tahu ya. Mungkin Audimarisa berharap Jadi nama aku kayaknya dia ya. Saat bangun, Saiful Jamil hanya menemukan dirinya seorang diri. Merana dan melangsah dalam perihnya kesupian. Lewat kebiasaan berbelanja dan aktivitas syuting, Saiful Jamil bisa meluapkan kegelisahannya menjalani hidup seorang diri 4 tahun belakangan. Benarkah, meski sering tampil ceria, Sesungguhnya bang Ipul merasa nelangsah dan kesepian. Apa yang membuat Saiful Jamil mampu bertahan menjalani kesendiriannya 4 tahun terakhir. Ini aku tuh di rumah suka kalau di kamar bakar. Ini lilinnya. Jadi nanti si Amin tuh yang keliling-keliling tengah malam. Ini romantik. Aku punya yang romantik. Mana lagi yang the best lagi ini apa? Lain-lain. Mana lain? Ini lomba ini yang aku cari. Komba bilang nggak ada. Ininya bakarnya. Oh, bukan bakarnya. Bakarnya yang aku punya. Akhirnya aku belanja yang lain. Akhirnya aku belanja sepatu bud. Aku belanja sesuatu ya. Sesuatu. Jadi banyak. Jadi kebetulan ada waktu kosong, jeda. Sambil menunggu sholat asar. Jadi nggak apa-apa aku belanja dulu. Dan sekarang aku mau cari masjid. Aku mau sholat asar. Setelah itu nanti aku ada show. Dan aku persiapan buka puasa. Setelah itu aku lanjut lagi untuk syuting. Hari ini ada dua program. Jadi Alhamdulillah dihikmatis saja. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.